You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami pun sedang menikmati, dimuridkan juga oleh Tuhan. Karena itu berkatilah persiapan kami malam hari ini agar terlebih dahulu setiap kebenaran, wawasan boleh memberikan kepada kami pemahaman yang dalam. Sehingga juga waktu kami nanti membagikan, memimpin adik-adik kami, teman-teman kami, kami pun bisa menolong mereka juga untuk benar-benar hidup di dalam kehendakmu ya Bapak. Kami menyerahkan waktu ini, Tuhan yang memimpin, baik hambamu yang akan menyampaikan materi, setiap kami yang mendengar, juga diskusi di antara kami. Agar kiranya ini bukan hanya jadi pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh jadi kehidupan yang boleh mewarnai perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihanmu dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, shalom. Selamat malam teman-teman. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan buat kita belajar bersama ya. Dan memang tema ini selalu memberikan kita energi yang positif ya. Jadi kalau bahas teman hidup rasanya wow ya. Padahal kita jangan lupa yang dibahas di bab 10 MHB itu bukan hanya teman hidup ya. Bahkan sebenarnya teman hidup atau pacarannya sedikit ya. Yang dibahas itu lebih banyak tentang seks, cinta, dan pernikahan ya. Jadi sebenarnya nggak ada pacarannya gitu ya. Jadi mungkin ya saya harap sih kita bisa memahami. Jadi bagaimana nanti kita menempatkan pacaran ada di mana. Karena pertanyaan kalian abang tadi cek ke Slidu gitu ya. Tentang pacaran, mendoakan teman hidup gitu ya. Tapi jujur aja sebenarnya MHB memberikan konsep yang lebih luas tentang itu. Banyak hal kalian nanti bisa baca di MHB. Kalau kalian perlu tanya nanti silahkan bertanya. Tapi saya mau memberikan beberapa wawasan yang justru tidak ada di dalamnya. Karena saya pikir kalau ada kan kalian bisa baca sendiri ya. Nanti kalau kurang jelas ya kita ngobrol pas tanya jawab. Abang akan sampaikan materi dulu. Nanti kemudian ada kesempatan untuk kita tanya jawab. Saya sih tidak yakin bisa menjawab semua pertanyaanmu yang membuat kamu ingin tahu atau apa ya. Karena saya pikir juga banyak hal dalam hidup kita itu sebuah perjalanan yang di dalamnya teman-teman juga akan menemukan sendiri. Tentunya kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita ya dalam memahami apa yang menjadi kehendaknya. Tetapi memang yang akan Tuhan berikan adalah prinsip-prinsip. Dan saya pikir itu yang menarik di dalam hal kita. Ya kalau kita bicara MHB 10, jangan lupa ya judulnya gak ada pacarannya ya. Seks, cinta, dan pernikahan. Banyak yang gak sadar kali ya. Oh ada ya, ternyata gak ada pacaran di dalamnya ya. Dalam judulnya aja gak ada. Tapi kalau kita bahas bab 10 langsung bayangannya saya nanti sama siapa gitu ya. Nanti orangnya seperti apa. Nah ada memang di pertanyaan tentang kriteria ya. Kriteria pasangan seperti apa yang kamu rindukan. Nah tapi abang ingin mengajak kita berpikir lebih luas bahwa sebenarnya apa sih arti hidup ya. Wah jauh banget nariknya. Apa sih arti hidup? Sadar atau tidak, setiap kita sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita. Semua manusia yang hidup itu sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita yang dia peroleh. Nah ini berbagai cara, berbagai pengalaman hidup. Ada yang kita peroleh cerita itu dari keluarga kita. Kita peroleh dari pendidikan kita. Kita peroleh dari budaya di sekitar kita. Kita peroleh dari mungkin culture kita gitu ya. Kebiasaan dan mungkin orang-orang di sekitar kita. Jadi sadar atau tidak semua orang sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita. Contohnya apa? Misalnya begini. Ada yang ceritanya adalah uang misalnya. Jadi dia ditanya, kenapa kamu kuliah? Ya nanti supaya bisa kerja. Waktu saya nanti bisa kerja yang baik. Saya punya kedudukan yang baik. Nanti saya bisa banyak uang. Jadi sebenarnya uang menjadi cerita utamanya. Nah kita bisa mencoba menggali ya. Coba lihat cerita utamamu apa. Karena sadar atau tidak, semua hal yang kita ambil, kita pilih, kita jalani dalam hidup itu diberi makna berdasarkan cerita apa yang sedang kita hidupi. Itu kira-kira penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Tim Keller dalam tulisan ini. Dia mengatakan orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti meaningful tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Untuk apa kamu kuliah? Nah ada ceritanya dong pasti ya. Untuk apa kamu hari ini kita bicara teman hidup? Mau ngapain punya teman hidup? Sebenarnya kita punya cerita ya. Entah cerita kita dibentuk oleh Walt Disney ya. And they live happily ever after. But each one of us we have a story. We are living a story. Melalui cerita itulah kita memandang kehidupan. Nah menariknya buat kita orang percaya seharusnya kalau kita menyadari bahwa ini adalah sebuah cerita. Ada satu kutipan yang menarik mengatakan if life is a story, there must be a storyteller. Ya pasti ada yang jadi penceritanya atau penulis ceritanya kalau kita pakai istilah itu. Dan ketika kita baca Alkitab kita, sebenarnya ceritanya itu tidak dimulai dari kita. No. Ini ceritanya dimulai dari Allah. Jadi kita bicara tentang God's big story. Jadi sebenarnya ceritanya itu ceritanya Allah. Yang kemudian teman-teman dan saya bisa melihatnya hidup kita itu ada di dalam ceritanya Allah. Dan kalau kita memang adalah ciptaannya Allah, ya harusnya kita menghidupi cerita yang Allah set buat kita. Nah di dalam satu buku yang ditulis oleh Bapak Christopher Wright, seorang teolog perjanjian lama, seorang ahli misiologi, dia mencoba menggambarkan kalau kita lihat cerita Alkitab. Di dalam Alkitab ada cerita-cerita individu. Misalnya ada cerita Daud, cerita Yusuf, cerita Abraham, cerita Petrus, ceritanya Paulus. Tetapi kalau kita melihat the whole Bible, actually Bible is a single story. The whole Bible is a single story yang kalau diperas begitu rupa ya, dia menggambarkan sebenarnya Alkitab itu adalah cerita dengan enam babak. Seperti sebuah drama dengan enam babak dan dia memberikan simbol ini untuk kita bisa menjelaskannya. Nah kita bisa hafal simbol ini, gampang ya. Jadi kalau orang nanya, apa sih isi Alkitabmu? Kamu bilang sama dia, kamu punya waktu satu menit nggak? Saya akan kasih tahu apa isinya dalam satu menit. Kalian tinggal gambar enam simbol ini. Yang pertama, tentu kita sudah belajar ya bahwa Allah adalah Allah yang mencipta. Creation. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa. Fall. Dan kita melihat Allah yang menciptakan kita, dia Allah yang juga peduli dengan kita sehingga Allah merancangkan penebusan bagi kita. Karena itu di perjanjian lama, nomor tiga Allah memberikan promise. Allah memberikan janji melalui para nabi, mengingatkan mereka akan janji keselamatan yang akan datang di dalam Mesias yang akhirnya dihayati itulah Yesus yang datang mengebus redemption. Dan, nah yang menarik ini ya, kita coba lihat dulu bahwa nomor enam, nah kita lompat sedikit ya, nomor enam itu adalah new creation. Bahwa dunia di mana kita hidup ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, tetapi Allah yang punya cerita, dia akan menggenapkan segalanya dan akan membaharui seluruh bumi ini. Makanya kita menyebutnya new creation. Nah, yang menarik adalah kita sekarang kalau lihat dari timeline ini, kita ada di nomor berapa? Ya, kita ada di nomor yang saya belum tulis itu ya. Kita ada di nomor lima, ya. Karena Yesus sudah menebus kita, tapi jangan lupakan Yesus kembali ke sorga. Dan dia janji akan datang kedua kali, itulah nomor yang keenam. Jadi sekarang ini kita ada dalam nomor yang kelima, dan Bapak Christophe Wright menyebut nomor lima ini adalah mission. Tempatkanlah dirimu di dalam cerita besarnya Allah. Kita ada di dalam misinya Allah. Dan ingat, ini bukan sekadar cerita, tetapi ini adalah firman Tuhan, kan? Ini bukan hanya cerita, tapi ini adalah Tuhan. Dari Alkitab, kita belajar melihat segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan. Coba hafal lagi nih ya. Ini perlu dihafal dan diingat-ingat dalam hidup. Kenapa? Kalau begini kita memandang hidup, maka jangan lupa, berarti studimu, it's a mission. Kalau demikian, bicara teman hidup, it's a mission. Bicara berkeluarga, it's a mission. Ini bukan sekadar rancangan kita tentang apa yang kita mau, kita cari pacar, segala macam. Tetapi ini adalah dalam rangka kaitan misinya Allah untuk membaharui dunia ini. Sehingga kalau teman-teman bisa membayangkan begini ya, sebenarnya kan Allah yang menuliskan cerita, lalu Allah yang menuliskan cerita itu melibatkan kita di dalamnya. Secara sederhana bisa kita pahami begini. Jadi teman-teman coba bayangkan ya, misalnya, saya kasih ilustrasinya, ada penulis drama Korea. Wah, yang cewek-cewek langsung tahu lah ya. Drama Korea, ada penulis drama Korea ini, dia tulis sebuah drama dan dia sekaligus sutradara, lalu kemudian, dia cari pemeran utamanya untuk main di dramanya. Wah, setelah dia cari-cari-cari, terpilihlah kamu. Wah, kamu jadi pemain aktor atau aktris utama dari drama yang ditulis itu. Maka, penulis itu akan menyerahkan kepada kamu naskahnya. Dan kamu harus mengikuti naskahnya. Jadi bagaimana supaya kamu bisa jadi aktor atau aktris yang baik, ya ikuti naskahnya. Karena dengan demikian, kamu jadi paham apa ceritanya. Nah, dengan gambaran yang sama, abang ingin kita memahami begini ya, ingat baik-baik, orang Kristen bukannya merasa bahwa saya sedang menghidupi cita-cita saya, saya sedang menghidupi cerita saya, lalu kita undang Tuhan, ayo Tuhan, masuk di hidupku, ayo Tuhan, ini ceritaku, ayo Tuhan, berkati ceritaku. Bukan demikian. Ketika engkau belajar kitab suci, engkau akan melihat sebenarnya Allah yang punya cerita dan Allah yang punya cerita ini yang mengundang engkau dan saya masuk ke dalam ceritanya. Sehingga kita tidak sedang menghidupi cerita kita. Kalau kita pelajari, kita memang dibesarkan di dalam lingkungan yang sudah jatuh dalam dosa, keluarga yang sudah jatuh dalam dosa, sistem pendidikan yang sudah jatuh dalam dosa, budaya yang sudah jatuh dalam dosa. Kadang-kadang ada kontaminasi-kontaminasi dari sistem-sistem yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi bagaimana kita bisa menghidupi cerita Allah ini? Kita kan diundang sama Tuhan. Ya rajin-rajin baca naskah dramanya. Kalau mau bicara bagaimana memilih teman hidup, ya baca naskahnya. Kan kita sedang menghidupi ceritanya Allah. Makanya kita nanti cari tahu apa sih yang jadi baca naskahnya. Oh ini toh, Tuhan mau saya dengan yang seiman. Oh jadi itu bukan sekadar pilihan kita, tetapi kita harus bertanya apakah yang saya pilih itu sesuai dengan naskahnya Allah. sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi ingat baik-baik ini bukan ceritamu. Ini bukan ceritaku. Ini ceritanya Allah yang sedang melibatkan kita dan dia mau kita mengikuti naskahnya. Nah, jadi teman-teman kalau kita memahami seperti ini saya pikir sih nanti kalau baca MHB ya membahas uang. Uang punya siapa? Ya punya Tuhan. Gimana caranya Tuhan mempercayakan pada kita ya? Tuhan menitipkannya kepada kita itu ceritanya. Ini bukan uangmu, bukan uangku, waktu juga begitu. Bukan masalah waktumu, waktuku. Ini waktu bicara bakat juga begitu gitu ya. Itu malah kita jadi persiapan bab 11 nanti ya. Tapi itulah. Jadi kita memahami bahwa ini miliknya Tuhan. Kita dipercayakan, kita dilibatkan. Termasuk di dalam kita misalnya. Jadi saya cukup bayangkan gini ya. Even your love story is part of God's story. Can you imagine? Menarik ya? Kita bukan sekedar bicara my love story, it's only for me ya. I love you, you love me, we love love, but it's more more than that. Tuhan mau bertanya, Tuhan mau kita kita melihat bahwa bagaimana kisah cinta kita itu waktu nanti sampai akhirnya mungkin kamu berkeluarga itu sedang menggenapkan misinya Allah di dalam dunia ini sampai Yesus datang kedua kali. Wah, kalau kamu bisa mengerti seperti itu, saya pikir cara pandangmu terhadap hidup jadi berbeda. Cara pandangmu terhadap bagaimana mencari pasangan hidup pun akan jadi berbeda ya. Nah, jadi itu bagian yang saya pikir perlu saya tegaskan walaupun mungkin di MHB tidak ada ya. Nah, yang kedua yang abang mau fokuskan saya pikir saya akan fokus kepada ayat ya. Karena saya pikir ayat PA di setiap bab MHB itu penting. Kalau bacaan kalian tinggal baca, kalau ditunjuk ayat silahkan kalian lihat ayatnya. Tetapi ada beberapa prinsip yang saya harap kita pahami dari PA-nya. Nah, hari ini kita lihat kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Menarik untuk memperhatikan bagian ini. Saya sudah tuliskan ayat-ayatnya. Teman-teman bisa ikuti ya. Abang bacakan buat kita. Tuhan ala berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teman-teman, saya coba sambil menjelaskan ayatnya ya. setelah di pasal pertama ya, dikasih tahu bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu baik, 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 sungguh amat baik, maka kejadian 2 ayat 18 ini pertama kali dikatakan di Alkitab kita tidak baik. Dan dalam kaitan apa tidak baik? Yang tidak baik ini dalam kaitan kalau manusia itu seorang diri saja. jangan bingung ya, saya kasih sedikit penjelasan, penafsiran. Kenapa kejadian 1 menulis Allah sudah menciptakan manusia, laki-laki, dan perempuan. Tetapi kejadian 2 diulang lagi kisah penciptaan. Lalu disinilah kita jadi tahu. Oh, yang pertama Allah cipta laki-laki dulu. Habis laki-laki lihat ayat 19 Tuhan bentuk binatang. Baru nanti sesudah itu perempuan. Nah, jadi kalau orang nanya, kenapa ada dua cerita penciptaan di dalam kitab kejadian? Secara sederhana penjelasannya kejadian satu itu rekap semua hari. Hari pertama sampai hari ke-enam. Kejadian dua secara khusus menyoroti hari ke-enam. Jadi hari ke-enam kronologi penciptaan manusia yang ternyata kita pahami bahwa yang pertama dicipta adalah laki-laki lalu kemudian perempuan. Nah, lihat prosesnya. Di ayat 18 siapa yang bilang tidak baik? Allah ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan ayat 19 lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi salah satu bukti manusia berkuasa atas alam ini yang Tuhan nyatakan adalah dengan manusia diberikan mandat untuk memberi nama memberi nama itu salah satu tanda authority sehingga kalau perhatikan kucing itu tidak pernah milih aku kucing dong aku kucing dong enggak ya Adam bilang kucing kau kucing dia ya jadi yang kasih nama Adam Adam bilang monyet kau monyet dia namanya ya jadi Adam itu kasih nama kasih nama kasih nama semua ya nah itu terjadi perhatikan ayat 20 manusia itu memberi nama kepada segala ternak ya jadi Allah ciptakan hewan-hewan kepada burung di udara dan kepada segala binatang hutan tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia teman-teman banyak kali kita PA kita suka tanya jadi bang kalau orang seminar LSD suka nanya gitu bang apa artinya penolong yang sepadan saya bilang kalau lihat ayatnya ini gak usah tafsir macam-macam dulu ayatnya itu penolong yang sepadan itu apa kan tadi Allah bilang gak ada penolong yang sepadan lalu Tuhan ciptakan hewan nah jadi yang dikatakan penolong yang sepadan paling dasar menurut ayat ini itu manusia ya kadang-kadang kita sekarang kasih kasih bobot itu yang namanya memberi penafsiran kepada ayat itu kita kasih isinya gitu ya padahal Alkitab gak ada bilang itu sepadan itu mesti anak kuliah sama anak kuliah anak stan sama anak stan sama-sama pintarnya oh sepadan itu harus sama-sama status sosialnya kalau sepadan itu harusnya sama-sama jadi banyak kali sama-samanya yang sebenarnya di Alkitab paling dasar aja sepadan adalah yang sama-sama manusia perhatikan di ayat 20 siapa yang disini sadar dia tidak jumpai penolong sepadan Adam kan kalau di ayat 18 tadi siapa yang bilang tidak baik Allah Allah berkata tidak baik manusia itu seorang diri dan kemudian Adam sadar di ayat 20 iya ya tidak tidak ada penolong yang sepadan jadi teman-teman kalau kalian lihat kronologinya perhatikan Tuhan tidak langsung ciptakan hawa harusnya kan kalau kita mau sederhana ya ayat 18 langsung aja ayat 21 kan tidak baik kalau manusia itu seorang diri mereka ayat 21 lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak kenapa Tuhan tidak langsung ke ayat 21 kayak ada iklan gitu ya tidak baik kalau Adam itu sendiri eh Tuhan ciptakan kebun binatang taman safari apaan nih gitu ya kenapa karena Tuhan sedang ingin membangkitkan kebutuhan Adam makanya berhasil kan di ayat 18 Tuhan yang bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri tetapi di ayat 20 Adam sadar dia butuh penolong yang sepadan kira-kira sadarnya dari mana nah ini kalau kita PA ya kita bisa lihat lah ya Allah memberikan mandat kepada Adam memberi nama hewan-hewan itu nah sekarang pertanyaannya Allah ciptakan berapa ekor gajah kita Kristen kan ya jadi kalau ditanya telur atau ayam mana yang Allah cipta dulu ayam lah ya Tuhan kan gak ciptakan pada mulanya Allah menciptakan telur lalu telur itu jadi ayam Alkitab mengatakan Allah menciptakan hewan-hewan tapi pertanyaannya Allah menciptakan hewannya berapa ekor ya dalam logika sederhana pasti Tuhan menciptakannya sepasang minimal sepasang jadi Tuhan menciptakan om gajah sama tante gajah ya om jerapa sama tante jerapa om monyet sama tante monyet gitu ya om semut sama tante semut jadi saya membayangkan ketika Adam memberi nama semua hewan-hewan itu ternyata disitulah dia sadar kesadarannya tidak ada yang sepadan mungkin Adam lihat gitu ya ini kalau saya membayangkan ya penafirannya agak liar Adam sore-sore bilang sama om gajah eh om pinjem tante dong jalan-jalan bareng wah jalan sama tante gajah kebesaran jalan sama tante jerapa ketinggian yaudahlah jalan sama tante semut wah hampir keinjek tante semut ya akhirnya yang paling mirip sama tante monyet jalan berdua sore-sore tante tegak dikit habis tegak eh bongkok lagi dasar monyet gitu ya akhirnya Adam sadar tidak ada yang sepadan ya nah di titik inilah jadi sepadan itu apa ya manusia sebenarnya jangan kasih penafsiran lain ya kalau kita bicara nanti S1 sama S1 D3 sama D3 nanti kemudian orang kaya sama orang kaya itu faktor-faktor psikologis tidak ada hubungannya sama Alkitab Alkitab hanya memberikan pemahaman sepadan itu sama-sama manusia di titik Adam sadar dia butuh barulah Tuhan ciptakan hawa wah saya pikir hebat sekali Tuhan ya Tuhan gak langsung ciptakan hawa tidak baik manusia itu seorang diri lalu Tuhan ciptakan hawa terus nanti begitu hawa dibawa sama Adam Adam bilang buat apa ini ini bakal apaan gitu ya tetapi Allah bangkitkan kesadaran Adam akan kebutuhan penolong yang sepadan makanya ayat 21 ketika sudah ada kebutuhan itu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak Tuhan bertindak ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging wah inilah operasi pertama yang dicatat di Alkitab operasi pertama di dunia ya operasi mengambil salah satu rusuk dan saya pikir prinsipnya sampai hari ini masih dipakai ya apa prinsipnya yang dioperasi dibikin tidur ya jangan operasi oh usus buntu ya gak usah dibius ya langsung belek gitu ini Tuhan pakai prinsipnya dibikin tidur dulu ya tidurnya nyak jadi dokter Anastasi itu rohani ya ikutin polanya Tuhan Tuhan mengambil rusuk daripadanya menutup tempat itu dengan daging lalu dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu jadi perhatikan ya Tuhan yang memberi atau Tuhan yang mencipta lalu Tuhan yang bawa kepada manusia itu makanya perhatikan ayat berikutnya 23 lalu berkatalah manusia itu nah ingat ya ini kutipan langsung kalau PA excited lah kalau PA ya bahwa bayangkan kira-kira Adam ngomongnya gimana waktu ketemu Hawa pertama kali kan ini kutipan langsung kira-kira Adam ngomongnya bagaimana ingat Adam sudah cari semua gak dijumpai penolong yang sepadan begitu ketemu yang sepadan kira-kira Adam ngomong ini ini dia tulang dari tulangku pasti gak gitu ya Adam akan berkata ini dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku siapa yang kasih nama perempuan Adam dia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki nah jadi teman-teman saya membayangkan ya ketika Adam melihat Allah mengantarkan Hawa maka dia berkata inilah dia kayak gitu ya sudah aku cari kemana-mana gak ada yang sepadan ini dia makanya di dalam beberapa gereja atau orang yang pernikahannya ada yang modelnya bapaknya bawa ceweknya masuk suka lihat gak film-film bule gitu ya laki-lakinya sudah di altar lalu yang perempuannya itu dibawa masuk sama papanya itu meniru Allah membawa perempuan kepada Adam jadi sebenarnya begitu itu bukan bukan cuma tradisi apa ya tapi kalau kau menikah di gereja tradisional lupakanlah mimpi itu ya karena gak ada prosesi itu ya pokoknya masuknya sama-sama pendeta duluan begitu ya tapi di beberapa gereja bisa dimodifikasi ya teman saya waktu itu dia bilang nanti jadi dia mau pakai pola ini nih begitu ceweknya masuk sama bapaknya dia akan ngomong inilah dia tulang dari tulangku daging dari dagingku tapi begitu pas hari hanya dia grogi ya jadi suaranya kecil sekali jadi gak kedengeran jadi ya dia mau meniru meniru ulang reka adegan kejadian pasal 2 nah jadi teman-teman mesti lihat ya itu semua yang ada di budaya ada juga dasar di Alkitab khususnya untuk pernikahan dengan pola seperti ini nah perhatikan yang 24 sebab itu nah ini dikasih keterangan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu nah ini penting sekali kita perhatikan bahwa apa yang disampaikan di dalam bagian ini menjadi dasar bagi orang Kristen berbicara tentang pernikahan walaupun saya yakin ayat kejadian 2 ayat 18 pada pada umumnya tidak hanya bicara untuk pernikahan tetapi itu bicara tentang kemanusiaan yang umum manusia itu makhluk sosial jadi manusia makhluk sosial tapi kemudian dalam konteks ini kalau kita baca sampai habis dikatakan juga dikaitkan dengan persatuan antara laki-laki dan perempuan jadi ini sekedar kita bisa memahami ceritanya ya supaya nanti kalian bisa memahami juga kenapa ini penting karena kekristenan berbicara prinsip-prinsipnya dari sini nih nah coba lihat sebentar pertanyaan MHB ya lihat skim aja apa gambaran hidup apa gambaran teman hidup yang ideal bagi anda diskusikan nah itu tadi kita bicara kriterial segala macam kebutuhan apa yang Tuhan lihat pada Adam tidak baik kalau seorang diri kan bagaimana ia memenuhinya ya ingat ya bukan Adam yang memenuhinya Allah yang memenuhinya Allah yang inisiatif bertindak memberikan pasangan ya lalu ayat 23 bagaimana reaksi Adam terhadap pemberian Tuhan ya kita lihat tadi inilah dia ayat 24 keunikan apa yang terdapat dalam ikatan pernikahan kalian bisa lihat tadi ayat 24 kan laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging sebenarnya kalau kita melihat ini kaitannya juga dengan kesatuan yang di ayat 25 bagaimana tanggapan bagian ini tentang seks makanya orang Kristen kita menyimpulkan bahwa Allah memberikan seks di dalam konteks pernikahan atau bukan seks dalam arti ini Allah memberikan hubungan seks laki-laki dan perempuan di dalam konteks pernikahan di luar itu Alkitab mengatakannya sinah mungkin sekarang pakai istilah yang lebih manis iya dia selingkuh sebenarnya selingkuh itu sama dengan sinah jadi kalau mungkin kalau bilang dia bersinah kayaknya jelek banget si tante itu selingkuh waduh kayaknya lebih diperhalus tapi tetap hanya dosa gak ada lebih manis-manisnya selingkuh katanya selingan indah keluarga utuh tapi tetap aja menggunakan menikmati seks di luar konteks pernikahan ya nanti kalian bisa lihat lagi penerapan pribadi dari ayat tadi kalau Tuhan yang sediakan buat Adam bagaimana dengan kita kan tentang teman hidup bagaimana sikap kita ada yang pernah adik PA saya dulu dari kan gara-gara habis PA gimana sikap kita tidur bang tidur supaya Tuhan kasih katanya yang gak gitu juga maksudnya tetap di dalamnya kita juga melihat ada bagian yang Tuhan libatkan kita Tuhan libatkan bagi saya juga Adam memberi nama Hawa itu sebenarnya tindakan dia memilih dia memang yang menarik Adam tidak punya banyak pilihan cuma satu tapi itu menunjukkan bahwa Adam memilih apa yang Tuhan nyatakan buat dia nah nanti masuk sifat-sifat apa nah ini mulailah kita bicara ya menurutkan menurut prioritas ya bersyukur tadi bilangnya teman hidup ya harus lawan jenis ya itu yang pertama dulu saya bilangnya yang seiman tapi kalau seiman sama jenis yang gak juga ya jadi itu harus satu paket seiman lawan jenis harus jelas itu ya lalu apa yang salah dengan sikap terhadap seks kalau kamu bilang misalnya seks di luar nikah gak apa-apalah itu sebukti keintiman banyak anak remaja anak muda bicara begitu kalau kamu sungguh mengasihiku ayolah tidur sama aku gitu ya jadi kalau kita melihat hubungan seks Tuhan kasih dalam konteks pernikahan maka di luar itu ya bukan hubungan yang seharusnya nah barulah kemudian sebenarnya di MHB di bagian diskusi barulah masuk sedikit tentang pacaran kalau kita pikir ya jadi waktu kami membuat pertanyaan ini berilah definisi untuk hal-hal berikut kenapa penting apa bedanya nah ini saya pikir jadi penekanan untuk generasi kalian ya ini selalu jadi jadi karena bahan ini kan sudah lama dipakai ya tapi bagi saya ini buat konteks generasi kalian ini makin perlu dijelaskan ya saya coba berikan begini ya coba definisikan istilah berikut ya saya mulai dari berteman bersahabat pacaran tunangan dan pernikahan ini bedanya apa harus jelas bedanya saya dulu punya dulu ponakan saya masih TK seorang perempuan waktu ditanya siapa aja temanmu di kelas siapa aja nama gurunya terus kan biasalah kita nanya omnya juga gila ya nanyanya eh pacarmu yang mana di kelas namanya anak TK ya perempuan dia bilang pacarku si ini si ini si ini ada 5 atau 6 cowok kali yang dia sebut pacarnya dia nah itulah kalau tidak bisa membedakan lagi ada di tahap mana jadi kalau kamu kayak anak kecil semua pacarmu ya sakit kamu ya tapi banyak orang ternyata baru jalan berdua udah langsung bilang pacarku itu padahal gak gak ada gak ada pembicaraan jadi kadang-kadang sekarang ini jadi menarik ya kedekatan-kedekatan tapi relasi gak ada komitmen saya pikir disini yang kita perlu clear ya karena bagi saya kalau kita melihat nah ini yang saya lihat gak ada di MHB karena kenapa di jaman generasi kami MHB ini udah tua teman-temannya udah dipakai lama ya di generasi saya juga pakai MHB di generasi MHB itu gak terlalu banyak HTS-an HTS-an itu tuh musimnya baru jaman dulu itu tabu sekali kamu HTS sekarang HTS-an jadi lagu gitu ya jadi lagu jadi model jadi apa di jaman dulu tuh kalau kamu HTS-an terkutuklah kamu dunia akhirat jadi sekarang banyak tuh orang-orang yang sulit membedakan teman rasa pacar itu kan kalian lihat ya di generasi-generasi sekarang teman rasa pacar bisa deket tapi gak ada komitmen sementara bagi saya kita mesti jelas berteman itu bisa dengan lebih banyak orang kita bisa temenan sama siapapun tetapi kalau sahabat sahabat ya mulai lebih spesifik gak sebanyak teman karena sahabat mungkin melibatkan relasi yang lebih dalam nah bedanya apa sahabat sama pacar ya bedalah ya pacar dengan sahabat kalau sahabat bisa dengan sesama jenis pacaran harus dengan yang lawan jenis pacaran sebenarnya juga bersahabat jangan lupa ya makanya kalau ada yang nanya bang aku gak tau siapa aja bang saya bilang coba daftarin siapa sahabatmu lawan jenis coba lihat list bikin list si ini si ini si ini si ini listen karena ya paling gak udah ada modalnya kan tinggal lanjut aja kalau dia suka kalau suka doanya nyambung ya pacaran kalian ya jadi jangan terlalu desperate gak ada yang cantik wah kadang-kadang gitu ya di PMK ini gak ada yang cantik ih kayak ganteng aja kau ya di di PMK ini gak ada yang ganteng ya ampun secantik apa kamu rupanya ya jadi banyak kali kita itu mengabaikan sahabat ya padahal sebenarnya saya menarik juga ada satu definisi pernikahan menarik dia sederhana sekali pernikahan adalah persahabatan seumur hidup jadi kalau kamu bingung cari pacar dari mana salah satunya list sahabatmu lihat siapa sahabatmu lawan jenis ya nah pacaran itu bedanya sama sahabat apa ya ada komitmen pacaran paling tidak komitmen diantara berdua komitmennya itu bagaimana ya kamu pacarku aku pacarmu sehingga kau tidak buka cabang di mana-mana nanti di setiap persekutuan kampus di kampus lain buka cabang juga enggak pacar itu berarti saya tahu kamu kamu tahu saya kita terikat nanti kalau tunangan bedanya apa sama pacaran ada yang bilang tunangan lebih mahal bang oh iya sih ya kenapa pakai pesta ya tapi tunangan sebenarnya komitmen kalian diketahui lebih umum khususnya oleh keluarga besar paling tidak begitu karena kalau pacaran bisa aja komitmennya lebih pribadi nanti bedanya tunangan sama pernikahan apa pernikahan lebih mahal lagi bang iya iyalah ya tapi tunangan masih bisa putus pacaran masih bisa putus yang tidak boleh putus itu pernikahan walaupun ada banyak yang melanggar tetapi dalam prinsip Alkitab pernikahan tidak boleh putus nah waktu lihat gambaran ini ya gambarnya kayak piramida terbalik ya jadi jangan dibalik temenan satu orang sahabat lebih banyak pacar banyak tunangan banyak nikah banyak enggak gitu kan mulai dari pacaran itu terus sampai ke bawah itu satu begitu dan kayaknya kalau kita bisa memahami dengan baik saya pikir ini salah satu masalah yang banyak anak pemuda remaja sekarang tidak suka komitmennya tidak berani ambil komitmennya tapi suka relasi kedekatannya sudah panggil papa mama itu pacarmu bukan sih nah terus siapa tapi sudah panggilnya papa mama sayang gitu ya temen rasa pacar dan saya hanya katakan satu kalimat ya perhatikan baik-baik kedekatan relasi lawan jenis pria wanita tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan jadi ingat jangan bodoh mungkin kalimatnya gitu aja lah ya jangan bodoh ya jelas apa ini hubungannya mau dibawa kemana dan kalau kita lihat diagram ini secara sederhana jadi sebenarnya begitu ya saya harap kalau nah ini memang kalian mesti punya pengalaman mimpin MHB juga ya mungkin ini pengalaman pertamamu tapi ini jadi jawab MHB bukan cuma jawab oh teman adalah ini sahabat adalah ini tapi ajak adik kelompokmu berpikir jadi kalau dari sini kita bisa tarik apa tujuan pacaran ya pernikahan makanya ada istilah mulailah dari akhir kan ada pertanyaan itu mengapa kita perlu di MHB mengapa kita perlu mempunyai definisi yang jelas tentang hal ini supaya kita tahu ini apa dan mau kemana arahnya kalau pacaran tanpa tujuan jangan heran terjadi grepe-grepe hidup dalam ketidak kudusan gitu ya tapi kalau jelas pacarannya untuk pernikahan karena itu kita harus membingkai pacaran kita kalau pernikahannya kudus dan pacaran itu persiapan pernikahan maka pacarannya pun harus kudus ya begitu lalu nanti ini yang masalah bagaimana mendapat teman hidup yang ideal nah dari situ kita bisa lihat lah ya semua punya konsep semua kita punya konsep lah tetapi pada akhirnya memang kita harus kembali bukan ceritamu tapi ingat baca naskahnya kamu harus cari teman hidup yang seperti apa ya bagi saya yang pertama lawan jenis yang kedua seiman seimannya pun kalau bisa dikasih penekanan bertumbuh teman-teman bukan cuma seiman ya tapi seiman yang bertumbuh aduh abang banyak counseling dengan ya mungkin ini kesedihan saya lah ya saya banyak counseling dengan alumni-alumni yang ya sekedar menikah sama yang penting Kristen bang tapi gak bertumbuh jadi istrinya mau melayani suaminya gak ngerti pelayanan lalu kemudian kayaknya kalau kasih persembahan suaminya juga mungkin gak ngerti pelayanan istrinya gak ngerti pelayanan suaminya mau melayani ngasih persembahan istrinya pelit banget gitu jadi saya ngeliat tuh beberapa orang justru imannya tidak lebih baik habis menikah karena salah memilih pasangan atau memilih pasangan yang tidak bertumbuh atau lebih jauh lagi sesudah menikah pun tidak memperjuangkan pertumbuhan cari pengurus di kampus aja cari PKK aja cari yang saat edu punya HPDT tapi begitu cari pasangan hidup banyak loh yang gak apa-apa lah bang umur udah nambah bang cari yang kayak di PMK susah bang ya udahlah siapa aja yang penting Kristen saya bilang wah waktu dia saat edu suaminya atau istrinya gak ngerti saat edu itu apa kenapa? karena cuman ngertinya yang penting Kristen ya jadi karena itu saya ingin berikan beberapa prinsip aja ya sebelum nanti mungkin kita tanya jawab lebih banyak yang kalian mau tahu dari situ Alkitab tidak ada bicara tentang pacaran kenapa? tidak ada dalam budaya orang Yahudi pacaran di dalam budaya orang Yahudi yang ada pertunangan dan pernikahan jadi kalau orang tanya kenapa tidak ada pacaran di Alkitab yang gak ada di budaya mereka nah memang ini agak sedikit ekstrim diambil oleh saudara-saudara sepupu kita yang mengatakan nah mereka tuh lebih mirip kan seperti budaya Yahudi jadi langsung menikah kira-kira begitu ya jadi gak ada tuh pacaran karena katanya pacaran mengundang dosa mengundang syaiton gitu ya saya bilang sih bukan masalah di pacarannya tapi ketika pacaran tanpa tujuan nah itu akibat-akibat yang mereka takutkan jadi Alkitab bicaranya apa pertunangan dan pada masa itu pertunangan itu itulah cara orang mengenal masih ingat orang tua Yesus Maria sama Yusuf Maria sama Yusuf dikatakan sudah bertunangan tapi belum hidup sebagai suami istri jadi pada masa itu pertunangan itu menjadi kesempatan karena kan mereka dijodohin ya pada budaya mereka mereka dijodohin habis dijodohin ditunangkan nah pertunangan itu menjadi kesempatan saling kenal dan dalam masa pertunangan itu harus jaga kudusan makanya mereka sudah bertunangan tapi kemungkinan itu mereka masih masing-masing balik ke rumahnya jadi mirip seperti yang sekarang kita sebut pacaran jadi meskipun tidak ada di Alkitab tentang pacaran yang adalah pertunangan tetapi prinsipnya itu masa masa mengenal masa penyesuaian dan tetap jaga kekudusan prinsipnya itu ya lawan jenis penolong yang sepadan sesama orang percaya Paulus mengatakan di dua korintus kamu tidak jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya begitu ya kadang kita bilang nanti saya tarik dia kepada Tuhan bagus kalau dia yang ketarik kalau kau yang ketarik bukti saya senang kalimat di MHB banyak orang merasa tidak apa-apa pacaran tidak seiman itu saya mau menunjukkan kekuatan iman saya tapi kalimat di MHB orang yang kuat imannya justru akan taat pada firman jadi bukan mempermainkan jadi prinsip umum tentang pacaran tujuannya pernikahan di dalam kasih dalam kekudusan dan memuliakan Tuhan ada ayatnya itu kan 1 Korintus 10 ayat 31 waktu abang baca itu itu sederhana sekali kalau engkau makan jika engkau makan jika engkau minum lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan wow itu kalau anak Jakarta bilangnya receh banget ya makan untuk kemuliaan Tuhan minum untuk kemuliaan Tuhan lalu Paulus bilang kalau engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan jadi berarti pacaran masak masak makan untuk kemuliaan Tuhan minum untuk kemuliaan Tuhan pas pacaran untuk kenikmatan diri gak kelop banget konsepnya ya nah ini beberapa prinsip aja ya dari kejadian tadi ya Allah yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan lalu pernikahan kalau kita lihat itulah inisiatif Allah dan Allah memberikan hubungan seks dalam relasi suami istri atau konteks pernikahan jadi saya secara sederhana saja seks di luar pernikahan di luar konteks pernikahan itu seks yang tidak sehat soal di dalamnya orang menikmati ada kenikmatan karena memang seks itu nikmat ya Tuhan itu bukan Tuhan yang anti kenikmatan Tuhan yang menciptakan seks Tuhan menciptakan kita dengan semua organ tubuh kita yang peka terhadap kenikmatan kalau kamu ya saya bicara begini kamu udah dewasa kan jadi kalau ada yang bilang bang saya lemah dalam seks saya bilang ya saya juga lemah kita harus sadar diri gitu ya Tuhan ciptakan kita ada saraf-saraf kenikmatan di sekitar bibir di sekitar leher gitu ya di bagian dada di bagian alat kelamin gitu ya dan itu semua Tuhan yang ciptakan tapi Tuhan mau kita pakai di dalam konteks yang yang benar di MHB dikatakan sama seperti uang uang pemberian Tuhan demikian juga seks pemberian Tuhan maka harusnya dipakai sesuai aturannya Tuhan itu kan dititipin sama kita baca lagi naskah dramanya baca lagi bukunya sehingga dengan jelas kekristenan kita menolak no premarital seks tidak boleh hubungan seks sebelum pernikahan tapi bang banyak yang sudah jatuh dalam hubungan seperti itu bertobat minta ampun di hadapan Tuhan dan terus jaga kekudusan hingga pernikahan lalu tidak ada extramarital seks sudah married ah masa istriku dia-dia lagi masa suamiku dia terus ah udahlah main lagi sama orang lain gak bisa no premarital seks no extramarital seks dan no kita menolak homoseks lesbian biseks kita menolak perilakunya orangnya kita terima karena mereka juga butuh kasih karunia Tuhan tetapi kita menolak perilakunya dan kita harap mereka tidak hidup terus dalam perilaku seperti itu jadi seks dalam konteks pernikahan itu dinikmati tanpa rasa takut tanpa sembunyi-sembunyi tanpa harus membayar jadi kalau kamu menikmati seks kamu dalam ketakutan kamu ngumpet-ngumpet kamu harus bayar makanya makanya saya dengan sederhana saja pornografi itu bukan seks yang Tuhan rancangkan masturbasi bukan jadi kalau kalian lihat saya ketemu satu definisi psikologi bahwa seks yang dewasa ini secara psikologis seks yang dewasa itu mutual agak juga saya waktu baca itu seks yang dewasa itu mutual dua pihak karena itu Tuhan ciptakan seks dalam relasi teman-teman makanya kalau kamu cuman nikmati seks sendiri kamu cuman apa anak sekarang bilang masturbasi coli doang itu bukan seks yang Tuhan rancangkan seks yang Tuhan rancangkan lebih indah lebih nikmat dari itu yang sendiri bukan sendiri harus berdua karena itu tunggu waktunya dimana itu akan kamu nikmati dalam keindahan yang Tuhan rancangkan harus bayar nonton film porno internetan bayar kuota itu berarti bukan seks yang Tuhan rancangkan untuk nge-seks aja mesti download porno dulu nonton sambil coli sambil gak bisa kalau itu yang terjadi itu bukan seks yang Tuhan rancangkan dan saya harus jujur mengatakan banyak orang yang masih terbelenggu dengan hal ini saya dengan pergumulan yang tidak mudah juga abang dari kelas 5 SD sudah nonton pornografi konten-konten dari video porno waktu itu dan itu berbekas luar biasa dan bagi saya itu sulit saya harus lewati tahap yang gak mudah dan saya pikir salah satu yang menolong adalah kelompok kecil di kelompok kecil kita belajar untuk terbuka minta didoakan doakan mungkin kamu juga PKK yang sedang bergumul sama perilaku seksual yang kamu nikmati sendiri ya minta ampun sama Tuhan dan minta Tuhan tolong kamu bisa punya kemerdekaan dari hal itu ya jadi ingat itu bukan seks yang Tuhan rancangkan kalau kamu menikmatinya sendiri ya sebenarnya materi saya masih banyak mungkin saya abang masuk ke materi terakhir aja kali ya sebelum kita coba share tanya jawab karena saya pikir saya coba masuk ke ini saja ya yang mungkin lebih kalian butuhkan oke jadi kita lihat pacaran Kristen saya coba kasih sedikit pemahaman aja tentang kenapa prinsip berpacaran sorry bukan bagaimana memilih teman hidup ya oke saya masuk ke sini aja supaya bisa selesai dan kita tanya jawab dalam pengalaman saya coba simpulkan ya bagaimana memilih teman hidup kita mesti punya pertimbangan dari beberapa aspek aspek perasaan yang anak sekarang suka bilang chemistry yang kedua character yang ketiga akal sehat yang keempat pengenalan anak Tuhan dan pertumbuhan rohani ini yang abang bilang tadi ya bukan sekadar Kristen tapi Kristen yang bertumbuh nah saya harus katakan bahwa setiap generasi itu punya pergumulan dalam hal ini khususnya ya buat kalian generasi teman-teman sekarang kita ada di generasi yang sangat mengutamakan perasaan jadi saya ketemu beberapa teman yang bilangnya ya gue mesti dapat chemistry jadi kayaknya chemistry segala-galanya dan lihat itu yang ditampilkan di film itu yang ditampilkan di banyak buku di lagu-lagu jadi ini generasi yang sangat mengagungkan chemistry bahkan kadang-kadang ketika chemistry itu diagungkan begitu rupa itu menutup semua hal yang lain saya kasih contohnya begini deh ada orang yang bilang ke saya gitu ya dia pergi KKN nih pergi KKN karena anak daerah mereka dua bulan di kampung di desa begitu ya ya namanya kayak begitu banyak cinta lokasi terjadi ya jadi kemudian dia bilang iya Bang gue dapat banget feel-nya sama dia dia bisa ngerti gue banget Bang terus kemudian karakternya anaknya juga baik banget Bang saya bilang yaudah jadian aja nah itulah Bang masalahnya apa masalahnya dia bukan orang Kristen ya ampun lucu ya dia mengutamakan perasaan karakter dan jangan pikir yang di luar kita juga kan ada yang baik gitu ya yang mungkin doanya rajin ya dari agama yang lain anaknya baik sopan tapi kalau gak seiman harusnya kan tutup mata dari awal nah ini ini yang saya bilang jangan mengutamakan perasaan seolah-olah perasaan itulah segala-galanya sehingga menutup kebenaran yang lain akal sehat gak dipakai prinsip dasar dalam Tuhan gak dipakai nah sementara itu ya di sisi yang lain abang ketemu juga orang-orang yang so rohani ya ini kenapa saya bilang so rohani ya jadi ini abang cerita lah jadi ada yang DM dan cerita abang aku sama pacarku sudah jalan sekian lama tapi kemudian KDRT teman-teman eh bukan RT ya masih pacaran kekerasan dalam pacaran jadi dia dia perempuan dia pernah ditendang pacarnya didorong jatuh dari motor kalau pacarnya marah dia dimaki-maki gitu ya jadi waktu dia datang sama saya tuh eh ya dia cerita gitu iya abang tapi aku bingung saya bilang kenapa bingung karena setelah saya dengar ceritanya menurut abang bagaimana saya bilang dek sorry ya kalau menurut saya kan ini masih pacaran ya kamu mesti dengan serius aku bilang ya pertimbangkan untuk putus hah masa sih bang saya bilang iyalah dia bilang iya bang tapi gimana ya ini kan jawaban doa jreng 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 jadi dia pakai yang justru nomor 4 nih ada juga anak PMK gitu tapi ini jawaban doa bang saya bilang jawaban doa diawalkan waktu mau pacaran waktu kamu jalani pacaran nah banyak nih anak persekutuan dia cuma berdoa cari kehendak Tuhan waktu mau pacaran tapi waktu jalanin pacaran dia gak berdoa dia gak bergumul karena menurut saya selama belum menikah terus digumulkan betulkah dia kamu udah dikasarin udah dipukul seperti itu kok masih dan saya melihat karena saya waktu dengar ceritanya saya bilang kamu ke konselor gak ditolong gak dia gak mau bang nah gak bisa kayak gini jadi akhirnya abang ingatkan ya jangan so rohani ini jawaban doa saya ketemu juga nih sudah menikmati hubungan suami istri berdua lalu kemudian dia datang dan tanya gimana ya bang saya bilang ya putus aja dulu kalau gak bisa jaga kekudusan tapi kan waktu dulu kami dia jawaban doa jawaban doa di awal tapi sekarang hidup dalam ketidakbenaran harus kamu gumulkan untuk serius melihat langkah ke depan jadi jangan seorohani seolah-olah karena sudah didoakan lalu beres semua ini pergumulan tapi juga jangan di sisi yang lain mengabaikan kerohanian semuanya yang penting karakternya kayak mistrinya gue dapet banget bang gue nyambung banget tapi bukan anak Tuhan tidak masuk akal begitu ya nah ini hal-hal yang saya pikir teman-teman perlu waspadai jadi mungkin itu dulu yang abang sampaikan kalau mungkin ada yang kalian perlu tanyakan silahkan saya kasih kesempatan terima kasih bala leks sama-sama dari teman-teman yang ada disini ada yang mau open mic dan bertanya secara langsung ada kan teman-teman oke mungkin bacain dari slide-nya dulu kali ya bang ini ada satu pertanyaan yang paling banyak kayak ini yang nanya damai sejahtera saat mendoakan satu nama itu gimana sih bang apa maksudnya ya saya agak bingung dari tadi waktu baca ada 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 penjelasannya kira-kira satu nama itu maksudnya mungkin lagi doa bareng kali ya bang kalau doa bareng ya pasti satu nama ya ini apalagi mau PDKT mulai berdoa atau makanya saya agak bingung nih mungkin salah satu yang punya pertanyaan ini bisa buka Michael ya gak apa-apa ini bukan cuma pertanyaan ada 8 orang yang nanya yang punya pertanyaan silahkan saya balik lagi ya begini mungkin prinsipnya tidak hanya doa damai sejahtera karena begini loh teman-teman ya anak yang datang sama saya tadi dia doa juga dia rasa damai sejahtera padahal gak seiman gitu jadi kadang-kadang harus ngerti prinsipnya menyeluruh nah damai sejahtera itu hanya salah satu ukuran saya tidak mengatakan pasti itu satu-satunya ukuran karena saya pikir tetap ya damai sejahtera itu bisa semu ketika itu sesuatu yang kita inginkan semata bukan yang Tuhan mau saya ketemu juga nih anak-anak karena saya abang banyak ke SMA gitu ya dia suka sama bintang film drama Korea misalnya dan dia mimpinya adalah jadi pacarnya siapalah yang artis Korea kalau dia doa juga damai rasanya ya tapi kan semu gak masuk akal lu dimana dia dimana si Korea itu gitu itu maksud saya ya jadi jangan menjadikan damai sejahtera itu satu-satunya ukuran enggak tapi apakah damai sejahtera itu bisa jadi sesuatu petunjuk bahwa ini yang Tuhan kehendaki ya mungkin saja tapi semua harus diuji makanya jangan cuma menguji waktu mau pacaran waktu sudah pacaran seolah-olah gak menguji lagi saya pikir justru waktu jalani pacarannya terus uji gitu ya aku damai gak ya dengan sikapnya dia seperti itu ya jangan tutup mata begitu pacaran inilah masa mengenalnya PDKT itu banyak indahnya pacaran mulai kebuka waktu menikah lebih kebuka lagi gitu ya wow dan disitulah saya pikir kita harus melewati setiap tahapan itu jadi kita tuh cari kehendak Tuhan bukan hanya waktu mau pacaran teruslah bergumul cari kehendak Tuhan di dalam menjalani pacaran dan yakinlah akan kehendak Tuhan setelah menikah karena udah gak bisa ngapa-ngapain lagi ya kamu akan hidup dengan orang itu sampai mati sesuai janji kita di hadapan altar tapi sebelum itu masih bisa putus gitu karena itu bergumul sungguh-sungguh itu bagi saya penting ya oke terima kasih bang pertanyaan selanjutnya nih bang bang jika AKK kita pacaran dengan yang beda iman tapi ketika kita tanya nih jawabannya karena aku merasa diterima dan disupport oleh dia gimana sikap kita sebagai PKK bang ya banyak pendekatan dan saya pikir juga kalian nanti yang paling tahu adikmu ya jadi sebenarnya gini di dalam mengatasi atau menolong orang-orang dengan pergumulan seperti ini kita mesti belajar juga untuk kalau di dalam pelayanan itu namanya pastoral ya kebenaran bahwa tidak boleh pacaran dengan yang beda iman ya harusnya tidak jadi satu pasangan dengan yang berbeda keyakinan belajar menyampaikan kebenaran itu di dalam kasih seperti prinsip Efesus pasal 5 ayat 16 ya berusaha menyampaikan kebenaran di dalam kasih nah disitulah kamu perlu dengar cerita dia kamu perlu kasih pertimbangan kalau saya saya akan bilang begini dek ini menurut aku ya pertama ini kalau saya sudah lumayan deket saya bisa ngomong apa adanya makanya memang banyak hal dalam kelompok kecil itu tergantung relasi juga ya nah relasi yang dekat untuk beberapa orang jadi pitfall juga ada karena dekat gak berani negur ada yang begitu juga tapi ada yang justru karena dekat dia berani menegur saya pikir kita juga mesti kenal diri kita ya kalau saya sih kalau saya sadar ini kesalahan saya akan belajar ngomong saya kasih pertimbangan ini cuma masalah sakitnya sekarang atau nanti misalnya saya pernah dengan satu adik kelompok saya bilang gitu karena dia bilang bang karena dia tahu kebenaran dia tahu harus putus tapi ini kalimatnya dia ya tapi gue udah dalam bang sama dia gitu gue udah sayang banget gitu nah saya bilang gini makin lama kamu terusin pasti makin dalam relasimu sama seperti pohon yang begitu ditanam lama akarnya makin dalam makin dalam begitu ditarik keluar tercabut lebih banyak tanah yang terkuak terkoyak gitu ya nah makanya saya bilang sama dia ini cuma masalah sakitnya sekarang atau nanti kemungkinan lebih sakit gitu jadi kayak kasih pertimbangan jadi kita kasih tahu pertimbangan firman Tuhan pertimbangan hal itu lalu yang berikutnya ini ya kalau karena saya bimbing pernikahan juga ya saya kasih tahu di Indonesia itu gak bisa menikah beda agama dalam hukum kita gak ada harus ikut agama jadi misalkan nanti bang kami pegang agama masing-masing oh berarti apa nih kamu menikahnya di mana ke Bali bisa katanya beberapa di Bali tapi berarti kamu gak diakui secara hukum Indonesia karena hukum Indonesia kalau kalian ngerti juga ya setelah gereja catatan sipil jadi catatan sipil hanya mencatatkan pernikahan agama yang sudah di pernikahan yang sudah dilakukan secara agama yang sama berarti kalau gak dua-duanya jadi Kristen atau dua-duanya jadi agama yang lain dicatatkan di yang lain jadi kasih pertimbangan itu lalu kemudian kadang kasih pertimbangan nanti kalau kalian punya anak lalu gimana kalau satu rumah tangga ada dua nakoda mau ikut siapa ya nanti anak-anak biar dewasa aja saya bilang sama satu adik waktu itu kamu egois ya hanya karena kamu sekarang tidak berani ambil keputusan kamu akan mengorbankan mungkin anakmu yang akan bingung nanti karena di dalam masa itu dia tidak tidak bisa lihat yang mana telah dan yang benar gitu jadi sebenarnya cara kita berbicara harus membuat mereka kita hanya memberikan masukan keputusan ada di mereka jadi kalau akhirnya dia memilih tetap dengan orang itu ya kita gak bisa bilang apa-apa tapi kita sebagai kakak pembimbingnya sudah berjuang menjelaskan dan mengingatkan oke terima kasih bang ini pertanyaan selanjutnya hal apa yang harus dipersiapkan dari diri sendiri sebelum memulai suatu hubungan kalau saya melihat hubungan itu sebenarnya paling penting kita kenal diri kita karena dengan kita kenal diri kita juga bisa mengenal orang lain tapi lebih dalam dari itu di dalam kekristenan untuk mengenal diri kita harus tahu siapa yang ciptakan diri kita berarti kita harus kenal Tuhan makanya Calvin sendiri bilang aku waktu kenal Tuhan aku makin kenal diriku waktu aku makin kenal diriku aku makin yakin tentang siapa Tuhan nah jadi saya harus ingatkan untuk memulai relasi kamu harus kenal dirimu kenal Tuhan yang menciptakan kamu dan saya pikir itu modal paling awal yang lain-lain itu sebenarnya modal kemanusiaan kita lah ya misalnya kita belajar berkomunikasi kita belajar menyatakan perasaan nah itu kan beberapa anak persekutuan juga kayak aku bingung bang mau majunya gimana ngomongnya apa kalau di depan dia aku keluh gitu ya gak bisa ngomong ya itu kan mesti dipelajari kadang-kadang saya ajarin adik-adik lompok selesai gimana cara nembak cewek gitu ya kadang-kadang ngajarin juga cewek bagaimana nolak cowok kadang-kadang ada cowok juga yang maju gak tau malu maju terus padahal udah ditolak gitu ya nah itu jadi kadang-kadang itu kan skill hidup ya tapi jauh dari itu yang paling dasar adalah kamu kenal dirimu karena kamu kenal siapa yang cipta kamu saya pikir itu oke terima kasih bang ke pertanyaan selanjutnya ini bang kalau dari empat aspek yang perlu dipertimbangkan aspek kedua sama keempatnya sudah sangat sesuai tapi justru kurang ada perasaan apa yang harus dilakukan nah ini menarik nih kira-kira kalau perjodohan ada perasaan gak perjodohan tuh alkitabia gak alkitabia loh di alkitab semua perjodohan makanya sebenarnya alkitab itu lebih mendukung ta'aruf ya ya karena memang logikanya dalam budaya yahudi waktu itu yang juga banyak diteladani budaya arab gitu ya gak ada tuh kenal dekat tapi waktu itu kalau kenal dekat itu sudah dalam konteks pertunangan nah kalau ditanya gitu ya lalu kita gak punya perasaan teman-teman percaya gak sih perasaan tuh bisa tumbuh loh jadi kalau saya meyakininya begini ya ini saya beberapa kali sebenarnya saya sama istri menolong misalnya orang yang ya saya ketawa sih ada beberapa adik KTB saya begitu bilangnya bang dia jelas anak Tuhan baik anaknya tapi gue gak ada perasaan sama dia nah ini cewek yang ngomong nah waktu itu saya ingat ketemu sama adik KTB saya ini saya bilang boleh gak kasih waktu untuk kenal karena saya sangat yakin perasaan itu tumbuh nah kalian dibesarkan dalam konteks dapat dulu perasaannya baru-baru mau jalan nah ini yang saya juga pikir gak gitu deh gak selamanya seperti itu terus kamu bilang ih bang kalau gitu gue menjalani tanpa punya perasaannya gak gitu juga perasaan itu salah satunya bisa tumbuh karena apa begini loh di dalam pernikahan kalau pernikahan itu dibangun hanya dasar perasaan hari ini istri saya saya seneng dia hari ini dia masakin saya seneng saya besok tiba-tiba dia gak masakin saya perasaan saya hari ini kesel sama dia terus apakah selesai kalau hubungan itu bergantung perasaan itu sangat shallow sangat dangkal makanya di dalam kekristenan hubungan itu didasari kepada komitmen perhatikan ya hubungan kita didasari kepada komitmen nah yang menariknya adalah apa komitmennya dibangun ketika ada komitmen maka kita kemudian mulai membangun perasaan dan itu membangunnya seumur hidup loh jadi jangan berpikir sekarang kamu cinta dapat perasaannya besok terus akan dapat enggak perasaan itu berubah-ubah makanya kehidupan pernikahan tidak dibangun atas dasar perasaan tapi atas dasar komitmen lihat bapak mamamu kalau berdasarkan perasaan sudah cerai lama kali hari ini berantem kau kentutnya busuk kali kau begini kau begini ah aku kesel sama bapakmu aku kesel sama mamamu kayak begini kalau perasaan jadi ukuran udah banyak rumah tangga bubar rumah tangga kristen tapi kita bukan perasaan saja tapi komitmen nah di dalam komitmen itu bangunlah perasaan kalau kamu misalnya sudah jalani coba kenal memang gak dapat perasaannya oke lah ya tapi kamu kasih waktu dulu wah waktu saya bilang begitu adik itu bilang susah bang tapi dia jalani eh tiga bulan dia jalani doa sama dengan abang itu sekarang menikah lagi hamil karena dia bilang iya ya bang Tuhan kasih juga perasaan itu jadi jangan hati-hati ya dengan perasaannya dan kalau sudah menikah pun ingat itu perjuangan kita adalah terus membangun perasaan makanya ada kalimat indahnya gini jatuh cinta itu mudah yang sulit itu bangun cinta terus harus dibangun tiap hari terus harus dibangun kira-kira begitu oke terima kasih bang pertanyaan selanjutnya bang boleh gak sih mendoakan seseorang secara spesifik nama padahal tidak ada apa-apa atau sebaiknya mendoakan pasangan hidup di masa depan aja ya bang biar gak salah sasaran apa yang kamu maksud dengan gak ada apa-apa kayaknya karena ini pertanyaan generasimu gak ada perasaan bang cuman karena dia kristen aja dan cantik sih menurut teman-teman dia kristen aja ganteng sih di PMK dia kalau aku lihat dia mimpin karismanya ada lah tapi gak gak ada perasaan ya mungkin itu yang kamu rasakan ya kalau saya bilangnya gini ya gak usah terlalu di teorisasi lah ya bahwa ya doa doa lah waktu masuk stun kamu doanya sespesifik apa sih ingat lagi misalnya doamu waktu SMP lah jangan-jangan waktu SMA kalau SMA mungkin Tuhan berikan stun waktu SMP mungkin Tuhan nanti aku mau kuliah juga ya jadi mungkin cuman mintanya kuliah gitu nah tapi kuliah dimana seiring berjalannya waktu kadang-kadang Tuhan aku mau UI dong ah terus dua minggu lagi kayaknya stun deh ah kayaknya bagusan STIS deh ah kayaknya bagusan IPDN lah jadi kadang-kadang kita sendiri juga masih berubah-ubah bagi saya doa itu menyatakan kita masuk dan serius dengan pergumulan itu jadi bagi saya mungkin lebih lebih kuatnya seperti itu nah nanti kalau buat teman-teman yang berdoa begini nanti kita masuk lebih jauh soal etika saya secara pribadi mengatakan bahwa hidup itu harus ada aturannya ada etikanya jadi etika itu kan kadang-kadang bukan masalah hanya benar-salah tetapi apakah benar pada saat itu jadi sebagai contoh ini buat yang laki-laki ya ada yang bilang bagaimana bang saya laki-laki kan mana yang tepat saya doakan semua perempuan jadi dia punya sistem begini tebar persona dulu tebar persona tebar 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 persona orang mulai suka sama dia nanti dia tinggal seleksi yang mana ya yang mana ya jadi polanya adalah koleksi lalu seleksi jadi bisa tuh satu minggu tuh lima cewek dia perhatikan lima-limanya dia perhatikan dengan intens nanti dia lihat yang respon inilah kira-kira jawabannya ada orang laki-laki yang polanya begitu nah buat saya ini gak sopan ya khususnya karena laki-laki kita yang biasanya di budaya kita yang maju duluan saya berpikir sebagai orang Kristen mungkin lebih baik kamu doakan dan fokus kepada satu orang kasih batas waktu kalau dalam batas waktu itu kamu rasa kayaknya responnya kurang baik maa barulah kamu mulai lagi pindah ke yang lain jadi jangan kayak kayak orang ngelamar kerja kirim lamaran ke lima ratus perusahaan nanti untung-untungan lah siapa yang manggil bagi saya tuh gak etis sih dan perempuan juga begitu jangan pada saat yang sama terima pendekatan lima belas laki-laki gak bisa kamu mesti punya prinsip juga memang biasanya kalau kamu cantik atau kamu mungkin punya kelebihan banyak yang akan memperhatikan tapi sebagai perempuan juga kamu sebaiknya punya batasannya jadi ini sahabat kalau sahabat maka balaslah SMS-nya seadanya WA-nya seadanya jangan berlebihan yang laki-laki juga begitu ya jangan kadang-kadang ada yang nanya tapi bang kayak pacar ya bukan sih kok nanya makan apa sudah makan makan sama siapa tadi tadi malam gimana bisa tidur apa hubungannya nanya seperti itu padahal cuman sahabat bagi saya tuh itu mengumbar mengumbar perasaan karena ini generasi sekali lagi yang mengutamakan perasaan beberapa orang nikmati perasaannya karena kesepian aku senang sama dia bang kenapa dia perhatiin aku jadi cuman dapat perhatian aja padahal esensi dasarnya dia kesepian gitu oke terima kasih bang ini ada lagi bang ini ada dua pertanyaan yang hampir mirip ya bang akak aku ada yang suka dengan prompuan katolik menurut abang gimana kalau Kristen sama katolik ini bang hal seiman teman-teman memang ini jadi satu pergumulan yang tidak mudah saya harus bilang tidak mudah ya buat keluarga nah kalian juga harus berpikir serius kalau berbeda denominasi ini bukan cuman protestan katolik tapi bahkan dalam protestan sendiri antara yang yang gereja arus utama dengan gereja karismatik gereja pentakosta kadang-kadang itu gak mudah nah karena itu abang harus ingatkan pertama dan terutama pastikan yang paling utama dia kenal Yesus gak dia lahir baru gak dia bertumbuh gak karena jubah denominasi itu ya bukan satu-satunya ukuran jadi kalau orang nanya bisa gak kalau beda denominasi harusnya bisa saya juga ketemu banyak yang bisa ya dan kalau bicara katolik ya saya punya beberapa teman yang katolik yang mungkin kalian kenal juga kan mungkin kalian tau ya Kak Vivi itu katolik dia tetap ke gereja katolik sampai hari ini dengan keluarganya tetapi dia memang menolak ya dalam arti beberapa tradisi tradisi dalam katolik yang mungkin dia rasa tidak tepat misalnya berdoa kepada bunda Maria jadi dia tetap katolik tapi dia mengambil sikap terhadap beberapa ajaran mungkin kalian kenal bang Niko bang Niko Lasdaki bang Niko dulunya juga katolik dan mereka menikah lalu kemudian bang Niko ikut bersama istrinya mereka ke gereja protestan tapi bang Niko katolik jadi bukan masalah dia katoliknya dia kenal Yesus gak lahir baru gak bertumbuh gak soal nanti kemudian dia akan bergereja dimana saya pikir itu kesepakatan nah itu juga saya ketemu ya beberapa teman satu dari gereja karismatik satu dari gereja protestan gimana nih saya bilang kalian harus tanda kutip sepakat mau ke gereja mana karena kalau masing-masing di gerejanya sekali lagi kalian egois nanti kalau punya anak anak kebingungan mau kemana dan ingat ketika kalian sepakat misalnya akhirnya pergi ke gereja istrimu maka suami jangan merasa kalah oke lah ya sekarang ke gerejamu ya enggak jadi ini bukan masalah menang kalah jadi kan karena itulah buat teman-teman yang berbeda denominasi protestan katolik protestan karismatik begitu ya pastikan dia bertumbuh dalam Tuhan dia terima Yesus dia lahir baru tapi kemudian kalian mesti terbuka untuk membicarakan kemungkinan kemungkinan untuk pernikahan dan sesudahnya nanti diberkati di gereja mana siapa yang ikut siapa kalau ikut siapa maka perhatikan prosedurnya saya lagi bimbing juga orang mau menikah dan karena mau menikah itu jadi unik juga dari beda latar belakang yang satu mintanya harus gereja kalau kamu masuk gereja sini kamu mesti lakukan ini yang satu bilang kalau kamu masuk gereja sini kamu mesti lakukan yang ini jadi itu kadang-kadang membingungkan sebenarnya nah disitulah saya pikir kita mesti realistis tapi kalau ditanya bisa-bisa gak ada halangan sejauh dia bertumbuh dalam Tuhan dia kenal Tuhan sungguh-sungguh ya terima kasih bang ini mungkin ada satu pertanyaan lagi yang mungkin jadi pertanyaan terakhir bang gimana ya kalau udah terlanjur melakukan hal bodoh saat pacaran dulu mungkin disatuin sama yang ini bang ada yang juga yang nanya kalau hanya berciuman apakah berarti itu diperbolehkan bang keintiman di dalam berpacaran saya harus katakan sebaiknya dibatasi sentuhan fisik sedapat mungkin yang paling minimal dalam pengalaman ciuman ciuman itu jadi jalan masuk untuk melakukan lebih jauh karena apa karena memang sekali lagi yang abang bilang tadi ya Tuhan menciptakan kita manusia dengan saraf-saraf kenikmatan termasuk di sekitar bibir yang tadi saya bilang gitu ya jadi itu sesuatu yang tanda kutip akan membuat kita ingin lagi ya nah bayangkan kalau kamu lakukan itu maka jarang sih ya saya harus katakan jarang yang lakukan itu cuma sekali kalau mau jujur kalau sudah pernah ciuman pasti agak nagih minta lagi apalagi kalau sudah masuk lagi ke dalam sentuhan fisik yang lain atau mungkin masuk lebih dalam lagi saling merangsang nah saya tidak tahu hal bodoh apa yang dilakukan yang tadi dikatakan nah bagi saya kalau itu kalian hadapi sebagai pasangan melihat bahwa ini ternyata terus terulang maka cari pertolongan cari pertolongan orang yang bisa mengawasi pacaran tapi itu pun juga harus ada tanggung jawab dari kalian karena balik lagi mau menikah umur berapa kalau kamu dalam pacaran sekarang terbiasa seperti itu saya yakin kalian tidak akan menikah 1-2 tahun ke depan kan pasti masih sekolah masih kuliah anggaplah kalian menikah mintanya menikah umur 27 yang perempuan atau mungkin yang laki-laki mungkin lebih rata-rata lebih tua mintanya saya menikah 28 lah bang atau 29 udah mumpul tuh sinamot kalau baru 25 langsung menikah belum ngumpul sinamot maka bayangkan saya masih akan menikah misalnya 3 tahun lagi dan sekarang saya sudah pacaran dalam ketidak kudusan mesti cari cara kalau ternyata saya tidak bisa menahan diri tiap kali ketemu jatuh dalam dosa tiap kali ketemu jatuh dalam dosa saya anjurkan putus putus dulu lah kalau memang dia dari Tuhan akan ketemu lagi kok kalian jadi kalau kalian tidak sanggup mengatasi itu daripada jatuh terus dalam ketidak kudusan lebih putus nah bagaimana menjaga kekudusan kalian siap gak ada yang bimbing pacaran ada yang bertanya secara rutin apa saja yang kalian sudah lakukan dan belajar untuk pacaran di tempat tempat yang kalian bisa pertanggung jawabkan jangan di kamar jangan di kosan jadi itu mesti punya self disiplin yang tinggi nah itu situasi yang sekali lagi tidak mudah jadi buat yang sudah melakukan hal bodoh yang pertama minta ampun sama Tuhan Tuhan pasti kasih pemulihan Tuhan pasti ampun itu janjinya tetapi kita harus punya tanggung jawab dan kalau kamu sudah coba sudah rasa tanggung jawabnya kamu lakukan kamu tidak sanggup maka jangan teruskan relasi karena itu hanya akan membuat kamu tambah masuk lebih dalam dalam ketidak kudusan seks itu nikmat dan seks itu makin dalam seks itu banyak keinginan eksplornya itulah tabiat manusia ya kita mau eksplor lebih dalam lebih dalam makanya buat orang yang sudah jatuh ke dalam hubungan seksual itu biasanya agak addicted nah bagaimana kalau sudah putus lalu mulai dengan pasangan yang lain maka kamu harus tahu betul kelemahanmu nah kamu mesti tahu betul kelemahanmu supaya bisa saling menjaga kalau kalian cukup terbuka sama pasanganmu misalnya ya bisa juga bilang ya tolong jaga saya saya lemah dalam hal ini misalnya kalau orang nanya menurut abang yang boleh dalam pacaran itu apa saya harus katakan mungkin batasan saya mungkin agak kolot ya abangmu ini batasan saya pegangan tangan cukup lebih dari itu terlalu riskan kalau kamu mau dalam kekudusan pegangan tangan pun saya rekomendasi hanya kalau nyebrang jangan terlalu suka pegangan tangan remes remes tangan pacarmu dia bukan cucian ya begini kalau kita sadar kita itu punya latar belakang dan latar belakang itu membentuk kita psychologically contoh ada orang-orang dalam keluarga yang hangat biasa dipeluk biasa dapat sentuhan tetapi juga ada orang-orang yang tidak biasa itu karena keluarganya mungkin kehangatannya bukan dengan sentuhan nah bayangkan kalau pacaran dan kita tidak kenal diri masing-masing yang satu menyentuh karena merasa biasa yang satu sudah korslet bayangkan disentuh aja udah korslet yang satunya makanya ada yang nanya jadi menurut abang gimana bahkan pegangan tangan bagi saya kalau sudah bikin kamu korslet jangan diterusin apalagi ciuman udah jauh itu makanya waktu itu orang nanya sama saya abang waktu pacaran sama kakak gimana ya kalian bisa tanya lah sama kakak ya tapi waktu saya pacaran saya bilang sama dia saya bilang saya ini hamba Tuhan tapi saya juga manusia yang punya nafsu nafsu itu dari Tuhan loh teman-teman yang Alkitab bilang gak boleh hawa nafsu tapi Alkitab bicara tentang nafsu nafsu seks kita butuh gak ya butuh lah ada anak kirim email sama saya Bang Alex saya kenapa ya kalau liat gambar porno dia laki-laki cewek yang seksi-seksi bajunya agak ketat kenapa saya terangsang ya Bang dia kirim email ke saya pulang retret saya balas emailnya puji Tuhan deh kamu normal kalau kamu tidak terangsang ayo ikut saya ke dokter something wrong with you tapi yang saya tanyakan lebih jauh ketika kamu terangsang apa yang kamu lakukan mungkin itu yang bikin kamu jatuh dalam dosa kadang-kadang kan kita gak bisa atur baju orang ya gak boleh pakai tutup semua bajunya gak boleh kita gak bisa atur baju orang yang bisa kita atur itu pikiran kita makanya saya bilang waktu kamu lihat gambar seksi apa yang kamu lakukan kamu alihkan supaya kamu gak jatuh lebih jauh akhirnya membayangkan lalu kan dia laki-laki lalu kamu kemudian melakukan masturbasi nah itu yang bikin kamu jatuh dalam dosa tapi kalau kamu mengalihkan ya enggak tapi kalau misalnya kamu lihat lalu kamu pelototin kamu renungkan kamu satuduhin jatuh kamu dalam dosa gitu ya gak bisa nah jadi saya bilang sama dia kamu harus tahu dirimu nah jadi teman-teman kenali diri kita jadi waktu itu saya bilang sama istri saya ya ya waktu itu masih pacaran saya manusia biasa punya nafsu jadi tolong saya peka sama sentuhan saya bilang tuh karena satu waktu nih si kakak biasalah ya perempuan lagi jalan berdua terus dia gelendotan di tangan saya ya di peluklah tangan saya gitu terus saya bilang dek lepasin apa sih abang ah abang ahnya lepasin saya gituin ya tapi dia terus gelendotan gitu saya bilang lepasin gak gitu ya karena saya bilang kamu mau aman gak karena saya tahu saya lemah gitu kalau kamu mau aman lepasin jadi kamu mesti tahu juga kelemahanmu orang nanya abang selama pacaran ciuman gak saya cium istri saya waktu pacaran tuh tiga kali saya ciumnya cium pipi itu waktu dia ulang tahun dan di depan semua keluarga kami pacaran tiga tahun saya cium dia tiga kali waktu dia ulang tahun di depan orang banyak cuma itu abang pernah peluk kakak enggak? pernah saya peluk dia lama sekali dalam perjalanan mengantar jenazah ayahnya dari rumah sakit sampai ke rumah duka cuma itu yang saya ingat saya peluk dia karena saya sadar betul itu dia butuh pelukan dia butuh saya rangkul selain itu kalau kita berdua gak ada tuh ya duduknya pasti hadap-hadapan jadi kita yang paling tahu lah jaga gitu jadi makanya kesimpulan kakak terhadap saya abang gak romantis waktu pacaran ya emang saya gak romantis ya saya bilang kalau mau romantis menikah kita kau mau apa aja boleh kau mau pegang aku seharian silahkan aku milikmu tapi kalau masih pacaran saya takut saya takut saya lemah saya sadar betul saya lemah ya jadi tolong ini hal-hal yang penting ya saya gak bilang saya sempurna pacaran kami pun banyak kegagalannya dalam arti saya kurang komunikasi dengan baik saya terlalu sibuk pelayanan tapi dalam kekudusan saya bersyukur Tuhan tolong juga saya sama kakak sepanjang pacaran 3,5 tahun tidak pernah nonton bioskop karena kami takut itu tempat yang gelap dan ada kecenderungan kita pegang-pegangan gitu ya kita gak mau lah jadi memang esat sempat sampai kami sempat nonton menjelang menikah kira-kira 2 bulan menjelang pernikahan itulah nonton pertama kali dan kami juga membatasi untuk tidak pegang-pegangan ya karena ya bioskop tuh gelap gitu ya kita tau lah jadi jangan bawa diri ke dalam pencobaan dan kami waktu itu juga bilang kita ketemunya susah karena saya sudah banyak pelayanan kalau kita ketemu kita gak prioritas nonton karena nonton itu kan dia diem saya diem kita lihat tempat lain kita lihat satu layar saya lebih suka waktu pacaran itu ngobrol jadi kami selalu kalau pacaran itu ngobrol gitu ya bisa 2 jam 3 jam itu ngobrol cerita tukar pikiran tanya pendapat gitu jadi memang kami tidak memprioritaskan nonton dalam pacaran kami selain juga itu sesuatu yang agak menakutkan buat kami yang lemah ini oke mungkin itu ya oke terima kasih bang sama-sama teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab atau punya pertanyaan nanti boleh di chat PJPKK nya untuk nanti disampaikan ke bang Alex terima kasih bang Alex mungkin sekarang bisa tutup kakak PS nya dalam doa bang ya mari kita berdoa Tuhan kami lemah kami terbatas tapi kami juga bersyukur engkau Allah kami yang kuat yang menopang memimpin hidup kami terima kasih untuk rekan-rekan pemimpin-pemimpin kelompok kecil yang juga Tuhan tolong menyiapkan materi yang penting ini untuk dibagikan bagi adik-adik kelompok kami tapi mungkin juga pada saat yang sama ini kebutuhan dan pergumulan kami karena kami ada di dalam usia-usia yang begitu bergejolak dengan mungkin emosi kami dengan hasrat-hasrat kami dengan seluruh perkembangan hormon yang terjadi tetapi kami pun bersyukur karena firmanmu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami firmanmu menuntun kami menjadi naskah utama bagi kami menjalani hari-hari hidup kami karena itu kami mohon dalam anugerahmu kuatkan kami semua untuk pertama-tama mengalami setiap kebenaran mengalami setiap hal yang kami pahami malam ini dan akhirnya juga boleh menolong adik-adik kami untuk bisa dengan baik mempertanggungjawabkan relasi mereka khususnya dalam membangun relasi cinta di dalam kebenaran Tuhan terima kasih untuk hari ini terima kasih buat semua kami yang hadir semua diskusi dan ada yang mungkin belum terjawab Tuhan tolong kami juga bisa mengontak satu sama lain untuk juga bisa menolong menjelaskan hal-hal yang penting ini kami bersyukur menutup pertemuan kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami berdoa amin